Moriwa, ikhite iru! Hoi, Nobita! Nobita dari tadi belum pulang. Belum pulang? Dia itu lambat seperti kura-kura. Itu benar. Padahal kita sudah capek-capek datang kesini. Kalau Nobita terlambat pulang dari sekolah, pasti dia ada di tempat itu. Ah, itu dia! Nobita! Ah, ternyata kamu Doraemon. Tadi ada Jayan dan Sunio datang mencari kamu lho. Pasti mengajak latihan baseball kan? Tidak penting, pulang sekolah itu paling enak datang ke tempat ini untuk balas-balasan. Kamu suka sekali dengan bukit ini ya? Iya, kalau aku dengarkan dengan seksama, hal yang menyebalkan dan melelahkan hilang begitu saja. Makanya aku kesal kalau ada yang buang sampah sembarangan. Karena rasanya sama seperti mengotori kamarku sendiri. Hebat! Peduli dengan alam adalah hal yang bagus. Bagaimana kalau kamu jadi lebih dekat lagi dengan bukit ini? Tanah hati! Ambil ini dan coba taburkan ke atas tanah. Sekarang hatimu dan hati gunung ini telah menjadi satu. Apa maksudnya? Hebat! Bukit ini yang membuatkannya khusus untuk kamu. Ini nyaman sekali dan sejuk. Kamu mau tidur lagi? Iya, sebentar saja. Kalau sudah selesai, jangan lupa langsung pulang ya. Iya, aku tahu. Dia tidak mendengarkan sama sekali. Nobita, lagi-lagi kamu lupa mengerjakan PR. Sana, berdiri di lorong. Nobita, ayo kita main baseball. Hari ini kamu boleh jadi. Tidak, tidak usah. Nobita! Aku pulang. Aku pergi dulu ya. Nobita, tunggu dulu. Keterlaluan, setiap hari pikirannya hanya main saja. Hai, selamat siang. Maksudmu aku boleh duduk di sini? Wah, pemandangannya luar biasa. Lain kali, sebaiknya aku bawa makanan. Apa ini? Aku tidak pernah lihat buah seperti ini. Jangan-jangan, buah ini untukku. Buah enak! Lagu tidur yang indah. Nobita! 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 Padahal tidurku sedang nyenyak sekali. Kalau tidak pulang sekarang, nanti ibu marah besar. Ibu? Sepertinya lebih baik kalau aku menginap di sini. Yang benar saja. Nanti ibu benar-benar marah. Pokoknya hari ini kamu harus ikut main. Iya, sudah aku bilang kalau aku tidak mau. Nobita! Tunggu! Dengarkan aku dulu! Nobita! Apa ini? Nobita! Nobita! Apa-apaan kamu menjebak kami dengan lubang ini? Itu bukan aku! Lari! Pasti kamu yang menolong aku, kan? Terima kasih. Hari ini aku bawakan oleh-oleh. Belakangan ini jarang sekali turun hujan, kan? Jadi aku pikir kamu pasti haus. Ah, indahnya! Oh, dari tadi dia belum pulang. Maaf ya, kamu sudah repot-repot ke sini. Belakangan ini apa dia punya masalah? Di sekolah dia selalu menyendiri. Kalau dia ajak bicara dia tidak memperhatikan. Aku jadi makin khawatir. Nobita semakin lupa dengan sekitarnya. Nobita! Doraemon? Jus yang dibuatkan bunga ini enak sekali loh. Kamu juga harus coba. Tidak baik kalau terus-terusan di sini. Masih banyak yang bisa kamu lakukan. Jangan mengaturku. Aku suka dengan bukit ini. Dan bukit ini juga suka denganku. Tapi kamu masih punya teman-teman. Jangan tidur siang terus. Kamu juga harus kerjakan PR. Aku tidak peduli lagi dengan itu. Jangan jadi pemalas. Mau sampai kapan kamu terus seperti ini? Kamu lupa ya? Bukit ini mengerti apa yang aku katakan. Lihat itu! Benar-benar anak itu makin keras kepala. Pokoknya hari ini tidak akan ibu maafkan. Aku pulang! Kamu pikir sekarang jam berapa? Tiap hari tidak mengerjakan PR. Dan main terus sampai malam. Coba kamu pikir! Sampai kapan kamu mau begini terus, ha? Si baku ini sangat egois. Kalau terus begini, kamu tidak punya masa depan. Kamu dengar tidak? Nobita! 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 Kamu mana? Tunggu, Nobita! Soal ini terakan saja padaku. Sebenarnya aku juga tahu kok. Tapi mau bagaimana lagi? Dalam pelajaran atau olahraga, sudah berusaha pun tetap saja gagal. Oh iya! Kamu mengerti perasaanku, kan? Masih yang pemanggil hati! Hati bukit ini, ayo perlihatkanlah wujudmu. Kamu hati bukit ini, aku mau minta tolong. Aku ingin kamu mengusir Nobita pergi dari bukit ini. Tidak mau. Aku suka dengan Nobita. Kalau seperti ini, Nobita tidak akan pernah mau pergi dari sini. Tidak masalah, aku akan melindunginya. Tidak akan aku biarkan. Atau aku lakukan sendiri dengan paksa. Coba saja kalau bisa. Kamu tidak akan mau. Yang� Being Game. Tidak! Bagaimana? Sudah paham? Mas... Masih belum. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku bisa jauh lebih kasar. Apapun yang terjadi, aku akan membawa Nobita pulang. Kenapa? Kalau kamu peduli dengan Nobita, kenapa kamu sangat keras padanya? Itu karena aku ingin Nobita menjadi orang yang kuat. Walaupun sulit, tapi ada waktunya kita tidak boleh memanjakan dia. Aku mohon, semua ini demi Nobita. Siapa itu di sana? Doraemon! Doraemon! Ayo kita pulang! Tidak mau, aku akan tinggal di sini. Di sini tidak ada yang memarahiku. Aku tidak akan kelaparan. Bukit ini akan selalu melindungiku. Atau kamu hidup hanya untuk makan saja? Kalau terus seperti ini, kamu tidak akan pernah hidup layak. Wajar saja kalau terkadang ada hal yang tidak menyenangkan. Tapi tidak akan selamanya seperti itu, kan? Ayo kita pulang sana. Berisik, berisik, berisik! Cepat usir Doraemon dari sini! Bukan aku, tapi Doraemon! Kenapa? Kenapa? Terima kasih. Ternyata, kamu memang benar-benar sayang dengan Nobita. Aku tidak percaya. Bukit yang tadinya baik padaku. Walaupun terasa hanya sebentar, tapi anggap saja itu mimpi yang indah. Besok aku akan pergi main besebol. Iya, itu bagus sekali. Baiklah, aku akan berusaha. Nah, ayo kita tidur.